Baca kitab melepotan kok, ah, baca kitab melepotan kok, ah Yaitulah ungkapan dari Bahar Semit yang mengkritik cara baca kitab dari Gus Fuad Plaret Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekolah puji bagi Allah, salawat dan salam terjurah kepada cunjungan Nabi Besar Muhammad SAW Beberapa saat yang lalu atau beberapa hari yang lalu Bahar Semit mengkritik pembacaan kitab dari Gus Fuad Plaret Jadi Habib Bahar Semit mengkritik tentang cara baca kitab dari Gus Fuad Plaret Ya katanya belepotan Begitu, dan ini viral di media sosial Sekecil apapun kesalahan, kalau sudah di media sosial Ya, pasti akan ada balasan, itu tentu Ya, kalau kita sudah melontarkan atau menilai seseorang tentang kesalahan orang lain Kita juga pasti harus fair ya Kita pasti akan dicari kesalahan kita juga Ya, dan hari ini ada seorang santri muda NU Ya, yang juga mengkritik pembacaan kitab dari Habib Bahar Semit Terutama tentang gramatika bahasa Arab Ya, mengkritik orang lain harus siap dikritik juga kan Karena semua orang tidak pernah sempurna Lalu apa yang dikritik teman-teman Dan pemuda ini menemukan tiga kesalahan dari Bahar Semit tentang gramatika bahasa Arab Oke, mari kita lihat sama-sama Nah, dua video Habib Bahar yang saya tampilkan disitu Dan yang akan saya komentari Ini dari sisi gramatika bahasa Arab Dan saya mohon ini jangan dikiring atau jangan di framing Dengan apa namanya Dengan framing atau dengan Dengan komentar Kebencian Dan saya tidak merasa lebih alim daripada Habib Bahar itu sendiri Ya, mungkin Habib Bahar ketika sedang membaca kitab itu Sedang apa namanya ya Mungkin sedang tidak stabil Atau sabkulisan Atau keliru itu biasa lah Pertama itu yang ingin saya sampaikan Bahwa kesalahan membaca kitab Itu jangankan santri-santri kiai pun Itu juga sering salah baca ya Cuma ada satu hal yang perlu diingat Dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua Daitu ungkapan Habib Bahar ketika menyalah-menyalahkan Salah satu Gus Saya tidak membela Gus Cuma ini sekali lagi Semoga menjadi pelajaran bagi kita semua Gus Fuad waktu itu ya Nah, itu sikap-sikap itu yang mungkin Kita bisa ambil pelajaran Untuk tidak gampang menyalahkan orang Kalau kita perhatikan secara seksama Ini kita masuk yang pertama Saya ingin menanggapi dari Bagaimana Habib Bahar menyebut Masdar dari Dauwaro Itu kan wajan farroha yufarrihu tafrihan Tapi Habib Bahar disitu menyebutnya Dauwaron Dan itu sama sekali tidak ada Masdar Dauwaro yudawiru Dauwaron itu tidak ada Yang semestinya adalah Dauwaro yudawiru tadewiron Ini sudah menjadi pembahasan dasar Di setiap pesanren itu Mesti yang demikian ini dipelajari Sudah ada, dipelajari Ya mungkin Habib Bahar itu Ini lah, sabkulisan Saya yakin itu Habib Bahar itu bukan gak ngerti Itu yang perlu kalian pahami ya Jadi saya disini juga tidak merasa alim Tidak merasa lebih pintar seperti itu Lalu kemudian di dalam pembacaan kitab itu Ada beberapa hal yang saya perhatikan Di dalam catatan saya Habib Bahar melakukan tiga kekeliruan disana ya Pertama ketika Habib Bahar disana membaca akrobu Yang padahal afat akrobu disitu Menjadi khobar daripada an akuna Dari akuna Akuna ini mudori dari kana ya Kenapa akuna disitu? Karena dinasobkan dengan an disitu Dari kana Ya kuno menggunakan Kalau di jurumnya itu ada anaitu atau anita itu ya Jadi kalau menggunakan demir dan mutakalim itu dengan a Seperti itu ya Jadi seharusnya akroba Khobarnya dibaca seperti itu Karena khobar dari kana itu harus dibaca nasob Sesuai dengan kaedahnya Lafat kana dan saudara-saudara lafat kana Yang dimaksud wa akhwat wa itu Lafat-lafat yang menyamai dengan lafat kana Ini dengan penerjemahan seperti ini Masuknya ke dalam beberapa lagu ya Tapi bukan itu yang ingin dibahas Nah ini adalah kana dengan lafat-lafat yang serupa dengan kana itu Di dalam amalnya Nah kebetulan disitu khobarnya adalah Ala ismu tafzil Atau isim tafzil Jadi mestinya dibaca akroba Akroba Bukan akrobu tapi akroba Gitu ya Nah yang dua lainnya itu ketika Habib Bahar membaca fa'aksar Fa'aksar Saya yakin itu yang dimaksud Habib Bahar itu adalah Menggunakan sigut amr Jadi kalau menggunakan sigut amr itu harusnya dibaca fa'aksir Kalau fa'aksar itu nanti khawatir ketuker atau disalahpahami itu fil mawzi Karena dari aksaro yuk siru Wajan akroma yuk rimu Gitu Fil amrnya aksir Akrim Seperti itu Jadi semestinya dibaca fa'aksir Nah sekali lagi saya sampaikan disini Bukan berarti Habib Bahar itu tidak paham Ya mungkin sabkulisan Atau apa itu ya mungkin ya itu wajar lah Cuma itu sekali lagi Jangan mudah menyalahkan orang Apa namanya Baca kitab Saya sendiri sering kok salah baca itu Di Youtube itu beberapa kali saya juga sering salah Cuma bukan berarti saya tidak menyadari kesalahan Ya namanya kadang-kadang direkam itu lagi enak ngomong Enggak salah saya ngomong apa Enggak sadar saya ngomong apa gitu Begitu ya Jadi harusnya fa'aksir Seperti itu Nah kemudian disitu Habib Bahar satu lagi ini Ketika membaca Min sholati ala muhammadin Nah sholatinnya disitu tidak ditanwin Padahal disitu tidak ada alif lam Seharusnya min sholatin Atau min sholatin Ala sayyidina muhammadin Jadi harusnya seperti itu Seharusnya dibaca Min sholatin dengan tanwin Dan itu bukan isim Bukan termasuk isim yang Gairu munsharif Itu isim yang munsharif Isim yang menerima tanwin Jadi seperti itu Tiga poin Pertama Itu Dawaro yudawiru Dawaron Itu yang seharusnya Tadwiron Wajan farrohayu farrihu tafrihan Kemudian disitu Habib Bahar Ketika membaca akrobu Juga yang seharusnya akroba Kemudian Di bawahnya itu Habib Bahar Ketika membaca Apa namanya Yang seharusnya dibaca fa'aksir Malah dibaca fa'aksar Dan sholati Yang seharusnya sholatin Itu Jadi seperti itu Sekali lagi Saya sampaikan kepada teman-teman Saya tidak merasa lebih alim Daripada Habib Bahar Cuma yang mudah-mudahan Ini selain daripada Menjadi pengingat Ini juga bisa menjadi Pengantar dasar Bagi teman-teman Yang ingin Menguasai ilmu gramatika Bahasa Arab Atau ingin memulai Mempelajari ilmu gramatika Bahasa Arab Jadi jangan malu-malu Kita itu Kenapa senang Menjadi hal yang bergensi Ketika mengerti bahasa Inggris Tapi kenapa dengan bahasa Arab Tidak gitu Ya mungkin karena Kita kadung memahami bahasa Arab Itu dipahami sebagai Dari sisi teologisnya Artinya kalau orang Ngerti bahasa Arab itu Pasti untuk hal-hal yang berkaitan Dengan agama dan itu saja Padahal tidak demikian Bisa berbahasa Arab itu Itu sangat bermanfaat Untuk keilmuan Dan itu pun yang saya rasakan Saya merasa Saya harus sungguh-sungguh Lebih giat lagi Dalam mempelajari ilmu bahasa Arab Saya tidak sempurna Jujur Saya belum 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 begitu Menguasai benar-benar Tentang bahasa Arab Karena memang Kalau kita berbicara bahasa Arab Untuk menguasai itu Sangat kompleks sekali Sangat kompleks sekali Seperti itu Jadi itu intinya teman-teman Kita jangan merasa Jumawa Jangan merasa apa ya Ini kan sebetulnya Konten receh ya Konten receh Menurut saya ini konten receh Sesuatu yang sebetulnya Tidak perlu dibahas Atau bagi teman-teman Mang Santri ketika membaca Atau ketika mendengar Rapi Bahar Dengan pembacaan seperti itu Sudah mafum lah Itu bahwasannya Ada beberapa hal yang keliru Tetapi sekali lagi ingat Ini mudah-mudahan Menjadi pelajaran bagi kita Ya Sebenarnya Pembacaan bahasa Arab Apalagi soal gramatika Bahasa Arab Ada kesalahan Sekecil apapun ya Memang wajar sebenarnya Tetapi Ketika Kita pernah melakukan Sebuah kesalahan Tentu Ini bisa saja Dijadikan sebuah senjata Teman-teman Apalagi kalau kita Pernah menyalahkan orang lain Dari segi pembacaan kitab Tapi Tidak sadar Bahwa kita sendiri Juga pernah Melakukan kesalahan Saat membaca kitab Terutama dalam gramatika Bahasa Arab Itu bisa menjadikan Sebuah setelah Bagi kita Untuk Mendapat counter Ya Menerima counter itu Ya Jadi Jangan pernah Atau mungkin Jangan mudah menyalahkan orang lain Pada saat membaca Arab Apalagi soal gramatika Bahasa Arab Itu ya video-video yang Kemarin Ketika Al-Bahar menyalahkan bahwa Mengatakan bahwa Gus Fuat Baca Kitabnya Belepotan Begitu ya Ternyata Dibantah Atau mungkin Kembali dikuliti oleh orang lain Ini santri muda NU Ya sebenarnya ini Bukan hal yang luar biasa Artinya sebenarnya Bukan Bukan kesalahan yang Wah luar biasa Bukan sebenarnya Tapi itu sekecil apapun kesalahan Ya ketika Anda pernah juga Mengkritik orang lain Tentang kesalahan itu Ya Anda juga akan Balik dikritik orang lain Itu wajar Ya jadi Jangan gampang menyalahkan orang lain Pada saat kita sama-sama belajar Tentang agama Apalagi tentang Agama tiga bahasa Arab Karena bisa saja Orang lain yang Mungkin Tentang Pemahaman agama Tata bahasa Ya Arabnya lebih bagus Itu juga pernah juga Melakukan kesalahan Baik Tetap Ini teman-teman Kita terus belajar 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 Dan terus belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apalagi 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 emang Tentang Oh Apalagi halt